Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 1 dengan judul Penyakit Asma. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas terstruktur dalam mata kuliah Farmakologi II dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Nurhidayatiharun M. Anggota kelompok 1 Adik Irfan, Firna Nahwa, Putri Salsabila, Silvi Putri Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 57 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna suqadaja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wa hudawu wa rahmatullil mu'minin suhadakallahu al-adhim Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Apa itu asma? Definisi asma menurut Global Initiative for Asma yaitu terdapat inflamasi kronik pada saluran nafas disertai peran selmas, eosinovi, dan limfosite. Pada individu yang rentan menunjukkan gejala episode mengi yang berulang, sesak nafas, beda terasa tertekan, dan batuk khususnya pada malam hari atau dini hari. Gejala ini berhubungan dengan obstruksi seluruh nafas yang luas dan bervariasi dengan sifat sebagai reversible baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Patopisiologi asma Asma akibat alergi bergantung kepada respon yang dikendalikan oleh limfosite dan B. Asma diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan molekul IgE yang berkaitan dengan selmas. Sebagian besar alergen yang menimbulkan asma bersifat airbon. Alergen tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak dalam periode waktu tertentu agar mampu menimbulkan gejala asma. Etiologi asma Penyebab awal terjadinya inflamasi saluran pernafasan pada penderita asma belum diketahui mekanismenya. Terdapat berbagai keadaan yang memicu terjadinya serangan asma. Di antaranya 1. Kegiatan fisik 2. Kontak dengan alergen dan iritan 3. Akibat terjadinya infeksi virus 4. Penyebab lainnya Berbagai penyebab dapat memicu terjadi asma yaitu obat-obatan seperti aspirin beta-blocker Jenis-jenis asma Ada 3 jenis asma menurut Preahara 2011 antara lain 1. Asma alergenik atau ekstrinsik merupakan asma yang disebabkan karena terpapar oleh alergen 2. Indiopatik atau non-alergenik Asma indiopatik merupakan asma yang disebabkan bukan karena paparan alergi pada asma alergenik Penyebab dari asma jenis ini yaitu faktor seperti polusi, infeksi, saluran pernapasan atas, aktivitas, dan emosi 3. Asma campuran Asma campuran merupakan gabungan dari dua jenis asma yang telah disebutkan sebelumnya Dan asma ini paling umum terjadi Obat anti-asma 1. Obat kerja cepat digunakan sesuai kebutuhan untuk meredakan gejala jangka pendek secara cepat selama serangan asma Jenis obat-obatan kerja cepat adalah A. Agonis beta-2 kerja cepat contohnya adalah salbutamol dan terbutalin B. Anti-muskarinik Anti-muskarinik hirup ini bekerja dengan cepat untuk segera merelekskan saluran udara seperti broncodilator lainnya Sehingga lebih mudah untuk bernapas contohnya adalah impratropium dan teotropium Obat anti-asma Obat pengendali asma jangka panjang Bekerja dengan meredakan peradangan di saluran udara Dan mencegah terjadinya serangan asma A. Corticosteroid hirup Digunakan dalam beberapa hari untuk mencapai efek maksimal Contohnya plutikason dan budesonid B. Beta-2 agonis kerja lambat yang dihirup Agonis beta-2 anrenergic Obat-obatan ini membuka saluran udara Contohnya adalah salmeterol dan formoterol C. Inhibitor eukatrin Obat ini melawan salah satu komponen inflamasi asma Dan memberikan perlindungan terhadap bronchoconstriksi Contoh penghambatan eukatrin termasuk montel lukas D. Santin Selain dari relaksasi otot bronchial dan menghilangkan kejang bronchial Obat ini dapat memberikan efek stimulan pada pernapasan dan memiliki efek anti-implamasi Contohnya adalah teopilin Obat anti-asma C. Kortikosteroid sistemik Kortikosteroid sistemik ini yaitu melalui rute oral dan intrapena Meredakan radang saluran udara yang disebabkan oleh asma parah Contohnya adalah prednison dan metilprednison D. Santin Santin jenis ini merilekskan otot polos dan meredakan spasme bronchial Serta digunakan untuk serangan asma parah Contohnya adalah aminopilin Selanjutnya jenis obat untuk tata laksana asma Yang pertama adalah golongan S.A.B.A. atau short acting beta agonis Yang merupakan bronchodilator yang bekerja cepat untuk meredakan gejala asma akut Contohnya adalah salbutamol dan terbutalin Bronchodilator sendiri yaitu untuk meredakan keluhan akibat penyempitan saluran pernapasan Yang kedua ada golongan L.A.B.A. atau long acting beta agonis Yang merupakan kebalikan dari golongan S.A.B.A. Yaitu bronchodilator yang bekerja lama untuk mencegah gejala asma Contoh obatnya salmeterol dan formoterol Indikasinya sama yaitu sebagai bronchodilator Yang ketiga ada golongan ICS atau inhaled corticosteroid Yang merupakan obat anti-inflammasi yang digunakan untuk mengendalikan peradangan pada asma Contohnya budesonid, flutikason, dan beklometason Indikasinya yaitu sebagai anti-inflammasi atau anti-peradangan Kemudian selanjutnya ada OCS atau oral corticosteroid Yang merupakan obat anti-inflammasi steroid oral yang digunakan untuk mengobati eksasorbasi asma yang parah Contohnya prednison dan methylprednison Indikasinya sebagai anti-inflammasi Selanjutnya ada golongan L.A.M.A. atau long acting muskarinic antagonis Yaitu bronchodilator kerja lama yang bekerja dengan cara berbeda dari L.A.B.A. Contohnya teotropium dan aklidinium Yang digunakan sebagai bronchodilator mengurangi sekresi mukus Selanjutnya golongan S.A.M.A. atau short acting muskarinic antagonis Yaitu bronchodilator kerja pendek yang digunakan untuk meredakan gejala asma akut Contohnya ipratropium Efeknya yaitu sebagai bronchodilator mengurangi sekresi mukus Sama dengan golongan L.A.M.A Selanjutnya golongan L.T.R.A. atau leukotrien reseptor antagonis Yaitu obat yang digunakan untuk mengendalikan asma dengan cara memblokir aksi leukotrien Z yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan Contoh obatnya yaitu monte lukas dan zafir lukas Yang digunakan sebagai anti-inflamasi Yang terakhir ada golongan metilsantin Yaitu senyawa yang ditemukan dalam kopi, teh, dan coklat yang memiliki efek bronchodilator Contohnya adalah teopilin Efeknya yaitu sebagai anti-inflamasi dan bronchodilator Kemudian selanjutnya disini ada monografi obat asma Yang pertama golongan agonis B2 adrenergic kerja pendek Yaitu yang telah disebutkan tadi Atau S.A.B.A Nama obatnya adalah salbutamol Kemudian merek dagang yang sering ditemukan di pasaran yaitu pentolin Kontraindikasinya adalah hipersensitifitas terhadap S.A.B.A Yang kedua ada golongan agonis B2 adrenergic kerja panjang Yaitu kebalikan dari S.A.B.A Yang disebut L.A.B.A Contoh obatnya adalah salmeterol Merk dagangnya adalah serevan Yang kontraindikasinya yaitu hipersensitifitas terhadap L.A.B.A Selanjutnya ada kortikosteroid inhalasi Nama obatnya yaitu beklometason Contoh obat yang ada di pasaran atau dengan merek dagang beklopen Efek sampingnya yang ditemukan yaitu suara sesak, infeksi jamur mulut, dan sariawan Kemudian ada kombinasi ICS dan L.A.B.A Nama obatnya adalah frutikason atau salmeterol Contoh obat yang sering ditemukan di pasaran adalah adfair Efek sampingnya yaitu tremor, tachycardia, dan insomnia Yang terakhir ada golongan metilsantin Nama obatnya yaitu teofilin dengan merek dagang Theo24 Efek sampingnya yang ditimbulkan bisa mual, muntah, diare, sakit kepala, dan insomnia Efek samping umum dan tindakan pencegahan Jenis obat anti asma 1. Agonis beta Efek samping umumnya yaitu tremor ringan terutama pada tangan Sarap tegang, sakit kepala, kram otot Tindakan pencegahannya harus digunakan secara hati-hati pada penderita hiperteriodisme penyakit jantung Efek samping umum dan tindakan pencegahan 2. Anti muskarinik Efek samping umumnya mulut kering, gangguan penggerakan usus terhadap sembelit dan diare, kemudian batuk, sakit kepala Tindakan pencegahan harus digunakan secara hati-hati pada penderita hiperplasia, prostat, gangguan aliran keluar kandung kemih, dan orang yang rentang terhadap glucoma sudut tertutup 3. Kortikosteroid 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 dibagi menjadi dua, kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid hirup Kortikosteroid sistemik efek samping umumnya meliputi tulang rapuh, tekanan darah tinggi, diabetes, kenaikan berat badan, katarak dan glaucoma, penipisan kulit, mudah lebam, dan lemah otot Tindakan pencegahannya yaitu seperti kecepatan pertumbuhan awal dapat menurun pada anak-anak yang menjalani terapi kortikosteroid sistemik Dan yang kedua, potensi bronchospasmo paradoks Yang kedua, kortikosteroid hirup Efek samping umumnya yaitu infeksi jamur pada mulut atau tenggorokan dan suara dapat menjadi serak Tindakan pencegahannya yaitu seperti pantau tinggi dan berat badan anak setiap tahun Yang keempat, inhibitor leukotrin Efek samping umumnya yaitu nyeri perut, kehausan, sakit kepala, dan hiperkinesia pada anak-anak usia dini Tindakan pencegahannya yaitu seperti tidak boleh digunakan untuk pengobatan serangan asma akut Hati-hati untuk ibu hamil dan menyusui Dan efek neuropsikiatri dapat terjadi secara jarang dalam penggunaan monte lukas Yang kelima, santin Efek samping umumnya yaitu seperti mual, muntah, iritasi lambung, diare, jantung berdebar, takikardia, aritmia, sakit kepala, dan insomnia Tindakan pencegahannya yaitu seperti harus digunakan secara hati-hati pada penderita gagal jantung Gangguan hati dan infeksi virus Dan juga harus digunakan secara hati-hati pada lansia, perokok, dan pencandu alkohol Berikut jurnal yang diambil yaitu tata laksana parmakologis asma Terima kasih telah menonton video kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh